Pemirsa Badan Anggaran DPR Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan bersepakat untuk meningkatkan pembahasan rancangan Undang-Undang Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan APBN 2018 Kerapat Paripurna Pembahasan Tingkat 2 dari 10 fraksi di 9 diantaranya menyetujui rancangan Undang-Undang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBN 2018 untuk dibawa ke rapat paripurna 9 dari 10 fraksi di DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan APBN 2018 untuk dibawa ke rapat paripurna tingkat 2 Pelaksanaan APBN 2018 ini dinilai mayoritas fraksi di DPR berjalan baik apalagi dengan berdekat wajar tanpa pengecualian dari PPK Namun meski dianggap baik masih ada beberapa catatan perbaikan diantaranya serpan kementerian lembaga yang masih kecil serta transfer dana ke daerah yang penyerapan di tingkat daerah yang perlu ditingkatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan untuk pelaksanaan APBN di tahun-tahun mendatang pemerintah akan meningkatkan kinerja dari pelaksanaan penggunaan anggaran oleh daerah Tak hanya dana alokasi umum, pemerintah juga akan meningkatkan akuntabilitas dari daerah atau dana alokasi khusus serta dana otonomi khusus agar kinerja pelaksanaan APBN sesuai dengan target Sistem informasi daerah yang sekarang ini dibangun oleh Dirjen Perimaan Keuangan harus bekerjasama dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi juga mengenai keuangan daerah dan otonomi daerah sehingga kita bisa bersama-sama untuk bisa meningkatkan efektivitas dari alokasi transfer ke daerah Sehubungan ini mendorong perlu ada sinkronisasi antara kementerian dan lembaga di daerah untuk memaksimalkan belanja kementerian sehingga mampu membantu pemerintah dalam memetakan daerah mana yang telah mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan serta sejauh apa efektif penggunaan anggaran belanja pada perekonomian dan juga menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dari Jakarta Muhammad Olga untuk IDX Channel